Naga beracun jilid 5 Siongki, jangan bicara seperti itu dengan muka masah air matu dan mati merah Anak itu mengangkat mukanya, memandang kepada wanita itu Bibi, apa yang harus kulakukan kalau aku dibiarkan hidup? Aku seorang diri, tiada ayah ibu, tiada keluarga Melihat ayah tewas, juga para paman Ah, apa gunanya lagi aku hidup? Tiada lagi yang melindungi aku, Bibi, Hus Omongan apa itu? Di sini masih ada aku, Siongki Aku yang akan melindungimu, dan engkau boleh ikut denganku selamanya Karena mulai saat ini, engkau menjadi muridku Siongki membelalakan matanya seperti orang yang tidak percaya Benarkah ini? Benarkah, Bibi? Atau hanya hiburan kosong belaka tentu saja benar, Siongki? Apakah kau tidak percaya kepadaku dan menyangka aku membohongimu? Anak itu nampak gembira sekali Kalau begitu, berjanjilah di depan makam ayah, Bibi Biar ayah menjadi saksi, biar ada semangat lagi bagiku untuk hidup Lalu anak itu berlutut di depan Liuhawa dan kini suaranya terdengar lantang dan penuh semangat Ayah saksikanlah, ayah Mulai saat ini anakmu, Siongki, mempunyai pelindung baru, yaitu Bibi Poa Liuhawa yang menjadi guruku Subo, terimalah hormat Cecu, murid dan dia pun memberi hormat delapan kali kepada wanita itu Siongki, muridku yang baik, bangkitlah, Tecu tidak akan bangkit sebelum Subo, ibu guru, berjanji di depan makam ayah Liuhawa menatap makam itu dan diam-diam ia bergidik Ia sendiri kehilangan segala galanya, bahkan putranya Cincin, yang selamat Kini telah dibawa pergi ke tempat jauh Ia sendiri sebatang kara, dan kini ia telah mengambil Siongki sebagai murid Siap melindunginya dan menjadi pengganti orang tuanya Suatu tugas yang amat berat Sedangkan untuk melindungi diri sendiri saja ia sudah jelas tidak kuat Buktinya, hampir saja ia celaka dan mungkin sekarang sudah tewas terbunuh atau membunuh diri Kalau saja ia tidak dibebaskan dari tangan L.T. Gantiat Gu oleh pendekar Siaw Lim Pai itu Akan tetapi, ia tidak dapat undur kembali, sudah berjanji, dan kalau ada anak ini di sampingnya, setidaknya ia akan teribur Maka ia pun lalu mengangkat kedua tangan di depan dada sambil membungkuk ke arah makam The Cikok dan berkata dengan lirih Suheng The Cikok, aku berjanji bahwa mulai saat ini putramu The Siongki telah menjadi muridku Semoga arwahmu ikut pula melindungi kami berdua Setelah mendengar janji gurunya itu, Siongki bangkit dan kini wajahnya menjadi cerah Li UHAWA juga memandang kepadanya Anak ini nampaknya cerdik dan seingatnya, Siongki bukan seorang anak yang bandel, tidak nakal dan pandai membawa diri Siongki, setelah Hengka selesai bersembah yang di sini, susulah aku dimakam suamiku, aku sudah selesai, subuh Aku selalu berada di sini sejak ayah dimakamkan dan baru satu kali Aku pulang ke rumah, katanya sambil mengambil sebuah buntalan yang tadi dia gantungkan di cabang sebatang pohon Hengka sudah siap dengan buntalan pakaianmu? Apakah Hengkau tidak ingin pulang ke rumah? Mendiang ayahmu Siongki menjawab dengan wajah sedih Tadinya aku sudah ingin pergi saja, subuh Untuk apa kembali ke dusun Tabuncung di mana kita hanya akan diingatkan selalu akan peristiwa menyedihkan itu? Akan tetapi kalau subuh ingin kembali Li UHAWA melangkah ke arah makam suaminya, lalu duduk di depan makam, termenung Siongki mengikutinya dan anak itu pun duduk di depan subuhnya Setelah berulang kali menghela napas panjang, Li UHAWA juga berkata dengan surah sendu Aku pun tidak mungkin dapat bertahan tinggal di dusun di mana aku telah kehilangan segala-galanya Apalagi, sebelum meninggal, kakek Choa Song telah membagi-bagikan seluruh isi rumah kepada para murid Aku tidak dapat tinggal di rumah kosong itu, yang setiap saat akan mengingatkan aku kepada suamiku dan anakku Lalu, kemana kita akan pergi, subuh wanita itu menundukkan mukanya dengan sedih Aku tidak tahu, Siongki, aku tidak tahu Siongki bicara lagi, kini suaranya terdengar gembira Subuh, aku mendengar bahwa adik Cincin telah diajak pergi oleh susok Laikun ke Rumah pendekar sakti Wong Ho Sin Leong Si Han Bing Bagaimana kalau kita menyusul kesana wajah wanita itu agak cerah mendengar ucapan itu Sudah diduganya, anak ini cerdik dan penuh semangat Dan senang akan keputusannya mengambil anak ini menjadi murid Benar, Siongki Agaknya memang sebaiknya kalau kita menyusul adikmu Cincin lebih dulu Setelah itu, setelah bertemu dengan Cincin, baru kita mencari tempat tinggal baru Akan tetapi, ah, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi Bahkan senjata pun tidak punya lagi Subuh, jangan khawatir Kata Siongki dan anak ini segera menurunkan buntalan pakaiannya yang besar Lalu membukanya Pertama-tama dia mengeluarkan sebatang pedang dengan sarungnya Ini pedang milik ayah, Subuh Kuambil dari tangan jenazah ayah Lalu sarung pedangnya ku cari Nah, terimalah pedang ini Subuh Agar Subuh dapat melindungi diri kita berdua dalam perjalanan Dengan girang liuh HWA menerima pedang itu dan memeriksanya Ternyata sebatang pedang yang cukup baik Terbuat dari baja yang baik Ia merasa kuat ketika memegang pedang ini Dan ini, Subuh Ini peninggalan ayah Kukumpulkan semua dan ku bawa serta Subuh boleh menggunakannya semua untuk biaya apa saja Biaya perjalanan kita Biaya mencari tempat tinggal baru Liuh HWA terbelalak Anak itu membuka sebuah buntalan kecil yang isinya potongan emas dan perak Cukup banyak Siongki, ia berkata dengan terharu Ternyata bukan aku yang menolongmu Melainkan engkau yang menolongku Sama sekali tidak, Subuh Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa dengan pedang dan emas perak itu Ku serahkan kepada Subuh agar Subuh dapat melindungi kita berdua Liuh HWA tiba-tiba teringat kepada pendekar Siaul Impai yang menunggunya di luar pintu gerbang Ah, sudah terlalu banyak ia menyusahkan pendekar itu Sungguh ia merasa malu kepada Liko Antek Pula, sungguh tidak pantas dilihat orang kalau ia berdua saja dengan pendekar itu Ia kini seorang janda Dan pendekar Siaul Impai Liko Antek Sepanjang yang didengarnya, belum pernah menikah Biarpun usianya sudah 40 tahun lebih, masih membujang Pasti akan menimbulkan prasangka yang bukan-bukan dalam menak orang yang melihat seorang janda berduaan saja dengan seorang pria yang masih membujang Tidak, aku tidak boleh mengganggunya lagi Akan tetapi, bagaimana ia harus mengatakan kepada pendekar itu bahwa ia tidak mau melanjutkan perjalanan bersama dia? Siongki, mari kirap pergi, pergi? Sekarang juga, Subuh? Li UHWA mengangguk Sekarang ini juga, kita pergi meninggalkan dusun kita dan pergi menyusul cincin Tentu saja Siongki merasa heran Malam itu biarpun ada bulan, namun tetap saja cuaca hanya remang-remang Mengapa Subuhnya demikian tegesa-gesa? Akan tetapi dia tidak berani membantah Baik Subuh Mari dia lari ke makam ayahnya, memberi hormat lagi untuk yang terakhir kalinya, kemudian membawa buntalan pakaiannya dan berjalan di samping Subuhnya Ketika Siongki hendak mengambil jalan keluar dari pintu gerbang Li UHWA memegang tangannya dan menariknya ke kiri Kita ambil jalan ini saja, Siongki Kembali anak itu terheran Jalan keluar dari dusun itu memang ada beberapa buah Akan tetapi yang paling enak adalah jalan keluar melalui pintu gerbang Akan tetapi Subuhnya mengajak ia keluar dari dusun melalui jalan setapak yang penuh semak melukar Akan tetapi dia pun tidak berani banyak bertanya dan dengan hati-hati mereka keluar dari dusun itu Sama sekali poa Li UHWA tidak pernah menduga bahwa hanya tiga hari setelah dia pergi Simlanci dan Tianqi datang ke dusun itu pula Kalau saja hal itu terjadi, pasti jalan hidupnya akan menjadi lain Hati Li UHWA menjadi lega setelah mereka keluar dari dusun dan tiba di lareng bukit Matahari pagi memandikan bumi dengan cahayanya yang hangat dan segar menghidupkan Biarpun merasa lelah Sekali karena selain baru saja mengalami ancaman malapetaka dan terpendam kedukaan Apalagi semalam sama sekali tidak tidur Namun Li UHWA tidak mau berhenti berjalan Siongki berjalan di sebelahnya sambil menggendong buntalan pakaiannya Kantung berisi emas dan peak oleh Li UHWA juga dititipkan kepadanya dalam buntalan Hanya pedang itu kini tergantung di punggung nyonya muda itu Sudah sejak malam tadi Li UHWA melihat betapa anak itu kelelahan, juga mungkin sekali kelaparan Namun, biarpun jalannya kadang terhuyung, anak itu sama sekali tidak pernah mengeluh Hal ini saja membuat Li UHWA semakin suka kepada anak yang kini menjadi muridnya itu Anak ini keras hati dan tabah bukan main, pikirnya Ia merasa kasihan akan teh tapi tidak mau mengajak Siongki berhenti karena ia khawatir kalau sampai bertemu dengan Liko Antek yang ingin dihindarinya Ia sendiri juga lelah, akan tetapi ia memaksa diri untuk melewati sebuah bukit lagi Baru akan mengasuh dan mencari makanan Ketika ia mulai mendaki bukit itu dan tiba di sebuah hutan kecil Tiba-tiba saja di depannya muncul seorang pria muda yang tampan sekali Usianya sekitar 27 tahun, tubuhnya sedang dan dia mengenakan pakaian pelajar yang mewah Wajahnya tampan dan ganteng, dengan hidung besar mancung, bibir merah seperti diberi pemerah bibir, matanya hitam sekali maniknya Dan kepalanya yang berambut hitam tebal itu tertutup sebuah caping lebar Di pinggangnya terselip sebatang suling dan melihat Penampilannya, Liu Hwa menduga bahwa pemuda ini tentu seorang pemuda kaya yang terpelajar Namun kemunculannya yang tiba-tiba itu mengejutkan hatinya dan ia memandang dengan khawatir Pemuda itu bukan lain adalah Kian Hang San setelah dia berpisah dari pangeran Cian Buong dan memperoleh sekantung emas Hang San lalu sengaja pergi ke dusun Tabun Chung Dia masih merasa penasaran, ingin melihat apa yang terjadi di dusun itu Terutama sekali dia ingin mencari Li Kuantek, pendekar Siao Lim Pai bekas rekannya itu yang dia lihat melarikan seorang wanita cantik ketika mereka menyerbu dusun itu Kini, bertemu dengan Liu Hwa dan seorang anak laki-laki Dia segera mengenal wanita itu sebagai wanita yang pernah dilarikan Li Kuantek Maka cepat dia menghadang wanita itu dan dia tersenyum girang ketika melihat bahwa wanita yang usianya sekitar 30 tahun ini juga cukup cantik untuk menggelitik wataknya yang memang mati keranjang Hang San tersenyum dan wajahnya nampak tampan dan menarik sekali Karena sikapnya memang sopan dan halus liu Hwa juga tersenyum malu-malu dan nyonya ini menggandeng tangan Siongki untuk diajak melewati pemuda itu sambil membungkukan tubuh sebagai penghormatan Melihat ini, Hang San cepat melangkah dan menghadang lagi Perlahan dulu, Enci Kalau aku tidak salah sangka, Enci tentu datang dari dusun Tabuncung, bukan dia tangan memberi hormat Mengangkat Kedua Melihat sikap yang sopan dan ramah itu, liu Hwa membalas penghormatan pemuda itu dan menjawab Benar, Kong Cu Kami memang penduduk Tabuncung, bukan kah Enci wanita yang dilarikan oleh liu Hwa Hek malam itu bukan main kagetnya liu Hwa mendengar pertanyaan itu dan ia memandang Hang San dengan penuh perhatian Malam terjadinya penyerbuan di dusun itu terlalu gelap sehingga ia tidak mengenal para penyerangnya Bagaimana engkau bisa? Tahu? Kong Cu tanyanya penuh selidik Hahaha, aku tahu segalanya, Enci Beberapa malam yang lalu, Hek Hompang di dusun Tabuncung diserbu oleh pembunuh-pembunuh bayaran, bukan? Dan seorang di antara para pembunuh itu adalah Liko Antek Kemudian, setelah membunuhi banyak orang, mungkin yang terbanyak di antara rekan-rekannya Liko Antek agaknya tertarik kepadamu dan membawamu lari Apakah kini Liko Antek sudah bosan denganmu dan membiarkanmu pergi? Enci yang baik wajah liu Hwa menjadi merah sekali Merah karena marah dan merah karena malu Juga ia merasa dihina oleh pemuda halus ini Tidak Liko Antek adalah seorang pendekar siau limpai yang gagah dan bukan pembunuh Bayaran Dia telah tertipu Juga dia melarikan aku karena dia ingin menyelamatkan aku Hahaha Enci yang baik, agaknya engkau telah tergila-gila kepada pembunuh itu Aku yang lebih tahu bahwa dialah yang membunuh banyak tokoh Hekho Pang Paman yang baik Apakah Liko Antek itu pula yang telah membunuh ayahku? Ayahku bernama Decikok Dia suheng dari mendiang ketua Hekho Pang Siong Kiliu Hwa menegur muridnya Decikok Ha, siapa lagi yang membunuhnya kalau bukan Liko Antek? Aku melihatnya sendiri Engkau bohong Sudahlah, jangan mengganggu kami Kami akan melanjutkan perjalanan kami Liko Hwa kini berkata dengan marah Sejam apa ia berhadapan Biarpun pemuda ini amat tampan dan dapat bersikap halus dan ramah Namun ia dapat menduga bahwa pemuda ini adalah seorang pria yang suka memandang rendah dan mempermainkan wanita Sing ia mencabut pedangnya dan matanya mencorong marah Manusia rendah, jangan ganggu kami atau terpaksa aku akan menggunakan pedang ini akan tetapi tentu saja gerakan itu merupakan sesuatu yang lucu bagi Hang San sehingga dia tertawa Ha, 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 sungguh aneh dan lucu Seekor kelinci betina yang gemuk mengancam seekor harimau Ha, 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 Liu Hwa tidak sabar lagi dan ia pun menggerakkan pedangnya menusuk ke arah dada pemuda yang kurang ajar itu Akan tetapi, dengan amat mudahnya Hang San menggelak dan sekali tangannya bergerak Dia telah menyentuh dada Liu Hwa secara kurang ajar sekali I, ha, 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 Liu Hwa menjerit dan meloncat ke belakang Wajahnya menjadi merah karena malu dan marah Akan tetapi ia pun terkejut karena taulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang amat liha Ayla pun menjadi nekat dan dengan ganas wanita itu memutar pedangnya melakukan penyerangan bertubi-tubi Namun, semua serangan itu dapat dihindarkan dengan amat mudahnya oleh Hang San Kalau pemuda ini menghendaki, dalam satu dua jurus saja tentu ia mampu merobohkan Liu Hwa Akan tetapi watak pemuda ini memang aneh Ia ingin menjadi seperti seekor kucing mempermainkan tikus Dia akan membekuk wanita ini setelah mempermainkannya Ia hanya menggelak, menangkis sambil mencolek dagu, dada, mengelus pipi sambil tertawa Membuat Liu Hwa menjadi semakin marah dan nekat Siongki melihat ini dengan alis berkerut Hatinya kecewa Wanita yang diangkatnya sebagai guru itu ternyata tidak berdaya sama sekali melawan pemuda itu Mempunyai guru selemah itu sungguh tidak ada untungnya baginya Ken Hang San, jangan kurang ajar kau tiba-tiba terdengar bentakan dan muncul ahli keantek yang langsung menyerang dengan rantai baja yang selalu dipakai sebagai ikat pinggang Pendekar ini menanti Liu Hwa di luar pintu gerbang Ketika pagi tadi dia tidak melihat Liu Hwa keluar dia lalu mencari-cari, menyusul ke tanah kuburan dan melihat bekas peralatan sembahyang Ketika dia tidak menemukan lagi wanita itu di dusun, tahulah dia bahwa Liu Hwa tentu telah pergi meninggalkan dusun, meninggalkan dia melalui jalan lain Dia cepat melakukan pengejaran dengan hati merasa aneh dan heran Mengapa Liu Hwa meninggalkan dia? Andaikan tidak ingin bersamanya, setidaknya wanita itu akan memberitahu kepadanya lebih dulu Akhirnya dia menemukan Liu Hwa yang sedang dipermainkan oleh Hang San biarpun dia tahu bahwa Hang San amat liai Melihat wanita yang telah menjatuhkan hatinya itu dipermainkan, dia menjadi marah dan langsung menyerang dengan rantai bajanya Hang San melomcat ke belakang dan mencabut sulinya Haha, Liko Antek, engkau pengkhianat besar Engkau hendak melindungi wanita yang kau larikan ini, ya? Bagus, aku memang sedang mencarimu untuk memberi hukuman atas nama pangeran Cian Buong Liko Antek Yang sudah nekat itu tidak menjawab melainkan segera menyerang dengan dasyatnya Liu Hwa tidak mau tinggal diam dan ia pun membantu pendekar Xiao Lim Pai itu dengan pedangnya Melihat ini, kembali Hang San te tawa sambil memutar suling untuk menangkis kedua senjata pengeroyuknya Haha, si penculik dan yang diculik saling bantu Bagus, agaknya kalian sudah saling jatuh hati Hahaha dan sulingnya diputar sedemikian rupa sehingga amat merepotkan Liko Antek Apalagi Liu Hwa Setiap kali pedangnya bertemu suling, ia pasti terdorong dan terhuyung Untung baginya bahwa Hang San tidak ingin membunuh wanita ini Kalau demikian halnya, tentu ia sudah roboh dan tewas Hang San hendak membunuh Liko Antek akan tetapi ingin menangkap Poa Liu Hwa hidup-hidup Bagaimanapun juga, Liko Antek adalah seorang pendekar Xiao Lim Pai yang sudah matang dalam pengalaman Dia pernah diuji kepandainya melawan Hang San dan dia tahu betapa lihainya suling di tangan pemuda itu Maka pengalamannya ketika dia bertanding melawan Hang San Kini dia pergunakan untuk berjaga diri, tidak menuruti kemarahan hatinya sehingga dia dapat bertahan ketika Hang San mulai membalas dengan desakan sulingnya Sementara itu, biarpun beberapa kali pedangnya hampir terlepas dari tangannya yang kadang seperti lumpuh Kalau pedang itu bertemu suling, Liu Hwa tidak pernah mundur dan dengan nekat ia membantu Liko Antek tanpa memperdulikan lagi keselamatan dirinya sendiri Ia merasa yakin bahwa Liko Antek adalah seorang pendekar tulen, sedangkan pemuda yang bernama Qian Hang San ini seorang penjahat yang berbahaya sekali Kiranya Qian Hang San ini yang memimpin penyerbuan terhadap Hek Hou Wipang itu dan kini ia pun ingat Qian Hang San inilah yang telah merobohkan dan membunuh suaminya, Kam Seng Hin Maka ia pun menyerang dengan mati-matian Namun, kini Hang San juga sudah mencabut pedangnya Dia mempergunakan pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri, dan desakan-desakannya membuat Liko Antek makin repot Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, penjahat dari mana berani mengganggu Paman Liko Antek dan muncullah seorang wanita muda yang usianya sekitar 24 tahun Wajahnya bulat berkulit putih, hidungnya mancung dan matanya tajam Gerakannya ringan bukan main dan begitu muncul, ia telah menggerakkan sepasang pedangnya dan menyerang Hang San dengan cepat dan kuat Hang San terkejut sekali Dia menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaga untuk membuat pedang kiri gadis itu patah atau terpental Akan tetapi, tangkisannya luput dan tubuh gadis itu sudah meloncat ke atas, bagaikan Seekor burung Raja Wali Ia sudah menyerang lagi dengan tubuh menukik ke arah Hang San Terang, terang Bok Hang San menangkis dan terpaksa melangkah ke belakang Diam-diam dadis itu pun terkejut karena tangkisan pemuda tampan itu membuat kedua tangannya terasa panas dan tergetar hebat Mengertilah ia mengapa pamannya, Liko Antek pendekar Siaulintai itu tadi terdesak hebat Ia pun turun dan menyerang lagi dengan dasyatnya, membantu Liko Antek dan Liu Hwa yang juga sudah menyerang lagi Liko Antek terheran-heran, tidak mengenal gadis yang menyebutnya paman itu Akan tetapi dia tidak sempat banyak berpikir, hanya mencurahkan seluruh perhatiannya untuk bersama gadis itu Dan Liu Hwa mengeroyok Hang San ternyata kepandayan gadis yang baru datang itu hebat pula Bahkan tidak kalah dasyatnya dibandingkan kepandayan Liko Antek sendiri Biarpun belum tentu kalau dikeroyok tiga da akan kalah, Hang San merasa tidak ada gunanya untuk berkelahi terus Gadis itu cukup liai, dan kalau mereka itu nekat, dia pun mungkin akan terluka Maka, setelah mendapatkan kesempatan, dia pun meloncat jauh ke belakang dan melarikan diri dengan cepat Gadis itu hendak mengejar sambil berseru, jangan lari akan tetapi Liko Antek cepat mencegahnya Nona, jangan kejar dia, dia berbahaya Gadis itu tidak jadi mengejar Ia pun agaknya tahu bahwa seorang diri saja, ia bukanlah lawan pemuda tampan yang liai tadi Maka ia pun berhenti dan kini menghadap Liko Antek sambil memberi hormat Paman, bertahun-tahun saya mencari paman tanpa hasil Sekarang, secara kebetulan kita dapat bertemu di sini katanya dengan nada suara girang Nanti dulu, maafkan aku, Nona Akan tetapi, siapakah engkau gadis itu memandang aneh? Paman Liko Antek lupa kepada saya? Saya bilang, Paman, kuah bilang, bilang? Ah, bilang, kiranya engkau ini Liko Antek memandang dengan wajah berseri dan girang Tentu saja aku lupa Engkau sudah begini dewasa dan ilmu kepandayan Oh hebat sekali, airh, paman terlalu memujiku Siapakah enci ini? Paman tanya bilang sambil menunjuk kepada Lihawa Ya? Ah, ya ini adalah istri mendiam ketua Hukopang di Dusunta Buncung Panjang ceritanya, bilang, dan, eh, engkau mencari siapakah? Nyonya Ku Antek mengalihkan pembicaraannya kepada Lihawa yang nampak kebingungan dan mencari-cari dengan pandang matanya Saya mencari Siongki Di mana dia? Siongki Siongki, di mana engkau? Siapa Siongki? Tanya Ku Antek heran Dia muridku, anak laki-laki berusia 6 tahun, putra dari Suheng suamiku yang juga menjadi korban pembunuhan Lihawa mencari-cari dan kini dibantu oleh Ku Antek dan diikuti pula oleh Bilang Akan tetapi sia-sia saja usaha pencarian mereka Siongki lenyap dan tidak meninggalkan jejak Melihat Lihawa bingung dan khawatir, Ku Antek juga ikut merasa khawatir Ken Hang San itu jahat dan licik bukan main Jangan-jangan dia yang menculik anak itu dan membawanya lari Lihawa mengerutkan alisnya mengingat-ingat, lalu mengjeleng kepalanya Ku rasa tidak begitu Agaknya anak itu memang, sengaja hendak meninggalkan saya, Tai Hiap Tadi, ketika pemuda itu muncul, sebelum Tai Hiap datang Pemuda itu menyebut-nyebut nama Tai Hiap sebagai pembunuh ayah Siongki Oleh karena itu, ketika Tai Hiap datang dan membantuku Agaknya dia lalu diam-diam pergi meninggalkan aku Dia anak yang cerdik sekali, Tai Hiap Aku bertemu dengan dia di depan makam ayahnya dalam keadaan pingsan Lalu kuajak dia sebagai muridku Hem, Liko Antek menggumam marah kepada Hang San Hang San memang dapat melakukan kejahatan apa saja Biar nanti aku yang membantumu mencari anak itu, Nyonya Sekarang perkenalkan, ini keponakanku bernama Bilan, puteri dari Enciku Bilan, ini adalah Nyonya Namaku Poa Lihawa, adik Bilan Terima kasih atas pertolonganmu tadi sehingga pemuda yang jahat sekali itu dapat diusir Kata Lihawa Air, Enci jangan terlalu sungkan Aku hanya kebetulan lewat dan melihat Enci dan Paman didesak Maka aku tentu saja segera membantu Masih untung ada Paman dan Enci sendiri Kalau aku seorang diri harus melawannya Ku rasa aku tidak akan mampu menang Akan tetapi kulihat ilmu kepandayanmu sudah maju pesat Bilan, dan bukan sepenuhnya ilmu silat siau limpai Oya, bagaimana dengan ibumu? Sekarang dimanakah ia tinggal ditanya tentang ibunya? Bilan menarik napas panjang Ayah Paman Ibu sudah meninggal 5 tahun lebih yang lalu Ah, kasihan Engkau menjadi atim piatu Karena kematian ibu itulah aku lalu pergi mencarimu, Paman Aku hidup sebatang kara setelah ibu meninggal Dan satu-satunya keluarga hanyalah Paman Akan tetapi, sia-sia aku mencari Paman Tentu saja Aku ditangkap pemerintah dan dipenjarakan Bagaimana engkau dapat menemukan aku? Lalu, bagaimana engkau sampai lewat di sini? Ceritakanlah pengalamanmu, Bilan Setelah itu, baru nanti ku ceritakan semua pengalamanku dan tentang nyonya ini Mereka lalu memilih tempat yang terdu di bawah sebatang pohon besar di dalam hutan itu Mereka duduk di atas batu dan Bi Lan menceritakan pengalamannya Kua Bilan adalah seorang gadis siaulintepula, puteri tunggal dari kakak perempuan Likuantek Ibunya seorang janda karena ayahnya sejak ia kecil telah meninggal dunia Ketika ibunya meninggal dunia, Bilan menjadi sebatang kara Ia lalu meninggalkan rumahnya, bahkan menjual semua miliknya dan mulai merantau mencari pamannya, satu-satunya keluarga yang ada Namun, segala jerih payahnya sia-sia belaka karena ia tidak pernah berhasil menemukan pamannya yang menjadi buruan pemerintah karena siaulintepai dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah kerajaan sui yang ketika itu belum jatuh Setelah hampir putus asa mencarimu, Paman, pada suatu hari aku hampir celaka menghadapi segerombolan perampok Untung ada bintang penolong, yang kemudian menjadi guruku Dia adalah Sintiau Liu Boki, ah, dia seorang pendekar besar kata Likuantek Namanya terkenal sekali di dunia persilatan, aku menjadi muridnya, bahkan kemudian aku dijodohkan oleh suhu kepada seorang muridnya yang ketika itu belum pernah ku jumpai karena murid itu sudah turun gunung Karena suhu amat baik kepadaku, seolah menjadi pengganti orang tuaku, maka aku pun menurut saja, yakin bahwa suhu tentu telah mengatur sebaiknya untuk diriku Akan tetapi, tanda petik Bagaimana selanjutnya, bilang tanya kuantek yang melihat wajah gadis itu berubah muram Ternyata kemudian bahwa suhu yang menjadi calon suamiku itu, yang ketika itu sudah menyetujui, di luar tahu suhu telah menikah dengan seorang wanita lain Mendengar berita itu kemudian, suhu menjadi marah sekali, juga menjadi sakit hati Akan tetapi dia tidak mampu berbuat sesuatu, karena dia maklum bahwa ketika itu kepandayan murid pertama itu sudah jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri Agaknya, kalau tidak ada aku, suhu tentu telah membunuh diri Dia merasa dihianati, merasa tidak dipandang dan hina oleh muridnya sendiri yang amat disayang dan dibanggakan Aku merasa kasihan sekali, aku menangis dan menderita batin bersama suhu Sejak mudanya suhu sudah banyak menderita karena ditinggal istrinya yang tercinta Suhu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai siapa-siapa Akhirnya, sudah kehendakian agaknya, kami, maksudku, suhu dan aku, kami menikah dan menjadi suami istri Gadis itu menghentikan ceritanya sambil menundukan muka Ko Antek memandang heran, akan tetapi tidak sampai hati untuk memberi komentar Lima tahun yang lalu, pikirnya Tentu keponakannya ini baru berusia sembilan belas tahun Dan dia mendengar bahwa Wali Uboki yang berjuluk Sintiau, Raja Wali Sakti, itu jauh lebih tua darinya Mungkin sekarang sudah mendekati tujuh puluh tahun Dan ketika bertemu dengan keponakannya tentu usianya sudah enam puluh tahun lebih Luhawai Ayang juga ikut mendengarkan, tidak merasakan sesuatu yang ganjil Karena ia hanya pernah mendengar nama Sintiau Liu Boki sebagai seorang datuk perselatan yang lihai Ketika akhirnya Bilan mengangkat mukanya, Ko Antek telah dapat menguasai hatinya dan wajahnya tidak membayangkan sesuatu Legalah hati Bilan dan ia pun melanjutkan dengan suara yang bernada sedih Setelah kami menikah, aku merasa hidupku berbahagia sekali, Paman Dia amat baik kepadaku, dan diaku anggap sebagai guru, orang tua, dan suami yang amat ku cinta Akan tetapi, agaknya luka yang dideritanya karena ulah muridnya yang mengikari janji itu tidak pernah dapat diobati Dia tetap saja menderita, dan akhirnya, setelah menikah denganku selama dua tahun lebih, guruku dan suamiku itu meninggal dunia karena sakit dalam hatinya Bilan berhenti dan biarpun ia tidak menangis namun kedua matanya basah dan punggung tangannya mengusap beberapa butir air mata Ah! Raja Wali Sakti itu telah meninggal dunia likuantek berseru perlahan dan memandang kepada keponakannya dengan penuh perasaan iba Tiba-tiba wajah yang menunduk itu terangkat dan sepasang metu Bilan mengeluarkan sinar mencorong, dan kedua tangannya dikepal Ini semua gara-gara si Han Ding Aku akan pergi mencarinya dan dia harus membayar kematian suamiku, guruku dan orangtuaku itu dengan nyawa Bilan kok antek berseru kaget Apa maksudmu? Si Han Ding Kau maksudkan Hwang Ho Sin Leong, naga sakti sungai kuning Ada apa pula dengan dia di ala suhengku itu? Dialah murid suhu dan suamiku itu akan tetapi Wong Ho Sin Leong adalah seorang pendekar sakti yang ilmu kepandainya amat tinggi Aku tidak peduli dan tidak takut Aku rela mati di tangannya untuk membela kematian suamiku juga guruku kata Bilan dan kini sikapnya amat keras Dan dia terkenal sebagai seorang pendekar budiman yang selalu membela kebenaran dan keadilan Bilan, ingatlah dan jangan menurutkan perasaan kata pula pamannya Hem, paman mengira bahwa aku sakit hati karena dia membatalkan ikatan perjodohan itu? Sama sekali tidak, paman Ketika ikatan perjodohan itu dilakukan oleh suhu, aku masih belum mengenal si Han Ding Aku tidak atau belum mempunyai perasaan cinta kepadanya Apalagi setelah aku menjadi istri suhu Cintaku hanya untuk suamiku seorang Dan suamiku yang bertubuh sehat dan kuat itu tentu belum mati Kalau hatinya tidak dirusak oleh kemurta dan si Han Beng Bilan Bersabarlah, ingatlah bahwa engkau hanya terdorong oleh perasaan dendam yang timbul dari kedukaan Kematian setiap manusia Berada di tangan Tian, engkau tidak boleh mencari si Han Beng untuk membalas dendam kematian gurumu Eh, suamimu tidak, paman Aku harus pergi mencarinya dan mengadu nyawa dengannya Aku sudah bersumpah di depan makam suamiku wanita muda itu meloncat dan memandang kepada pamannya dengan sinar mata mencorong Paman atau siapapun juga tidak berhak melarangku Selama tinggal, paman dan ia pun meloncat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu Bilan Liko Antek hendak mengejar Tidak ada gunanya dikejar Ia takkan mau membatalkan niatnya Kata Liuhawa dan Ko Antek tahu akan hal ini Maka dia pun membatalkan niatnya untuk mengejar Duduk kembali di atas batu di depan Liuhawa dan menghela nafas panjang menggeleng-gelengkan kepalanya Bilan memiliki kekerasan hati yang luar biasa Aku dapat melihat pada pandang matanya Kata pula Liuhawa yang merasa kasihan kepada penolongnya itu Kembali ke Antek menghela nafas panjang Seingatku, Bilan adalah seorang gadis yang lembut hati Aku tahu, perubahan pada dirinya itu pertama karena kedukaan yang mendalam Kedua karena agaknya watak suaminya telah menular kepadanya Aku mendengar bahwa Sin Tiau Liu Boki adalah seorang pendekar yang berhati baja, keras dan sukar diluluhkan Aih, apa yang akan terjadi nanti kalau sampai ia bertemu dengan Wong Ho Sin Liyong? Tai Hiap, menurut apa yang ku dengar, pendekar sakti Si Hon Beng adalah seorang pendekar yang berhati budiman dan lembut Siapa tahu dah akan bisa menundukkan kekerasan hati Bilan sehingga tidak perlu terjadi perkelahian di antara mereka Mudah-mudahan begitu Sekarang kita bicara tentang dirimu sendiri Nyonya Kam, Tai Hiap, harap jangan menyebutku Nyonya Kam Suamiku meninggal dunia dan sebutan itu hanya mengingatkan aku kepadanya Namaku Poa Liuhawa dan Tai Hiap boleh menyebut namaku saja Liko Antek menahan senyumnya, senyum gembira Baiklah, akan tetapi engkau pun jangan menyebutku Tai Hiap Sebut saja namaku, Liko Antek, Liuhawa memandang wajah pendekar itu dengan hati terharu Engkau penolongku yang budiman dan di dekatmu aku merasa aman seolah berada di dekat seorang kakak yang baik Biarlah ku sebut engkau Lito Ako, kakak Li, baik sekali, adik Liuhawa Nah, sekarang, katakan Kenapa engkau meninggalkan dusun Tabuncung dengan mengambil jalan lain dan tidak memberi tahu kepadaku yang menantimu di luar pintu gerbang Liuhawa menundukkan mukanya yang berubah merah Ia merasa malu sekali Ia menghindarkan diri dari pendekar ini sehingga ia bertemu orang jahat dan kembali pendekar ini yang menyelamatkannya, bahkan hampir berkorban Nyawa kalau tidak muncul keponakan pendekar ini Tai Hiap, eh, to' aku Sesungguhnya, aku sengaja mengambil jalan ini untuk menghindarkan pertemuan denganmu Maafkan aku, to' aku, Liko Antek mengerutkan kenapa, Hwe Amoy, adik Hwe A? Alisnya Ehaha, makin merah wajah Liuhawa mendengar sebutan adik Hwe A yang demikian lembut Maaf, to' aku Aku merasa betapa aku telah banyak merepotkanmu, bagaimana mungkin aku berani membuat to' aku menjadi semakin sibuk untuk melindungiku terus Bagaimana aku akan mampu membalas budemu yang bertumpuk-tumpuk? Siapa tahu, di sini aku bertemu dengan penjahat keji itu dan kembali engkau yang telah menolongku To' aku, maafkan aku Liko Antek menarik napas panjang Dia dapat mengerti dan sikap itu bahkan membuat nyonya muda ini menjadi semakin terpuji Hwe Amoy, kenapa engkau mempunyai anggapan bahwa engkau merepotkan aku? Dan mengapa pula tidak mungkin aku menjadi pelindungmu selamanya? Aku sanggup melindungimu selamanya, Hwe Amoy Pendekar itu menghentikan ucapannya dengan kaget, karena tanpa disengaja dia telah membongkar rahasia hatinya sendiri Wanita itu pun dapat merasakan apa yang tersirat dalam kata-kata itu Jantungnya berdebar keras, dan ia merasa berdosa terhadap suaminya Baru saja beberapa hari, belum sebulan, ia ditinggal mati suaminya dan sekarang sudah ada pria yang Menyatakan perasaan tertarik kepadanya Ia juga terkejut bukan main Sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pendekar perkasa yang dikagumi itu dianggiam Ternyata mengandung perasaan cinta kepadanya Tai hiap-hiap berkata lirih sambil terbelalak, lupa lagi akan sebutan kakat Aku, aku tidak bermaksud buruk, Hwe Amoy Maafkan kata-kataku kalau mengejutkan hatimu Sudahlah, aku menerima alasanmu tadi Akan tetapi, bukankah engkau katakan bahwa engkau hendak mencari anakmu? Tadinya ku sangka Siongki itu anak yang kau cari-cari Ucapan ini mengingatkan kembali Li Hwe A kepada anaknya dan kepada Siongki Sehingga rasa kaget dan sungkannya terusir Siongki bukan anakku, to aku Sudah ku katakan tadi, aku bertemu dengannya di depan makam ayahnya Ayahnya adalah Geciko, Suheng dari mendilang suamiku Melihat dia sebatang kera, yatim piatu Maka aku ingin mengajaknya pergi dan mengakui sebagai murid Adapun anakku, Chin Chin, seorang anak perempuan Telah diajak pergi oleh Laikun, sute dari suamiku Atas pesan kakek Choa Song, dibawa pergi Kemana, Hwe A moi kedusun Hang Chun di tepi sungai Wong Ho untuk diserahkan kepada Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng Disertai surat dari kakek Choa Song agar Chin Chin dapat diterima sebagai murid pendekar itu Ah, kalau begitu bagus sekali Anakmu tentu akan menjadi seorang pendekar wanita yang hebat Kalau ia dapat menjadi murid Wong Ho Sin Leong Seruliko Antek dengan Girang Lalu, apa kehendakmu sekarang, Hwe A moi? Tadinya bersama Siongki, engkau hendak pergi ke manakah aku hendak menyusul Chin Chin? Apa? Engkau hendak minta anakmu agar tidak menjadi murid pendekar sakti itu bukan begitu, toh aku Aku pun senang sekali mendengar bahwa Chin Chin di antar paman gurunya untuk menjadi murid si Tai Yap Akan tetapi, sekarang aku hanya mempunyai ia seorang, Tai Yap Bagaimana aku dapat berpisah darinya? Aku hanya akan menjenguknya, dan aku sendiri yang akan menyerahkan dan menitipkan anakku kepada keluarga si Tai Yap Kemudian aku akan tinggal di dusun itu, bekerja apa saja di sana, pokoknya aku tidak jauh dari anakku dan setiap waktu dapat menengoknya Liko Antek mengangguk-angguk Memang kukira sebaiknya begitu, Hwe A moi? Nah, karena tempat tinggal Wong Ho Sin Leong amat jauh dari sini, dan kini perjalanan amat tidak aman dan banyak orang jabat Mari ku antar engkau sampai dapat bertemu dengan puterimu, biarpun hatinya merasa sungkan sekali Akan tetapi terpaksa Liu Hwe A menyambut penawaran itu dengan hati girang Kalau ia melakukan perjalanan menyusul puterinya bersama pendekar ini, ia akan merasa aman, dan juga tidak akan susat di jalan Terima kasih, Lito Aku Engkau begini baik kepada aku, aku tidak mungkin dapat membalas semua budi kebaikanmu Biarlah Tian Yang akan membalasnya, To Aku Biarlah kelap dalam penjelmaan yang lain aku akan menjadi pelayanmu, katanya terharu Aih, Hwe A moi, lupakan saja semua itu Aku tidak mengharapkan balasan, juga tidak merasa menolongmu Memang aku pun ingin sekali bertemu dengan pendekar sakti yang kukagumi itu Mari kita berangkat Setelah mereka berangkat, baru Liu Hwe A teringat bahwa sekantum uang yang tadinya ia terima dari Song Ki Ia titipkan kepada anak itu dan ketika pergi, agaknya anak itu membawa pergi pula uang yang dia berikan kepada subonya Ia tidak mempunyai apa-apa lagi, bahkan pakaian pun hanya yang menempel pada tubuhnya Tentu saja ia merasa canggung dan sungkan bukan main Apalagi setelah mereka melewati sebuah kota, Ko Antek yang berpengalaman dan bijaksana itu Tanpa bertanya sudah mengetahui keadaannya dan pendekar itu mengajaknya ke toko dan membelikan beberapa potong pakaian untuknya Hampir Liu Hwe A menangis saking girang dan terarunya mendapatkan bekal ganti pakaian yang amat dibutuhkannya itu Dan di sepanjang perjalanan, seperti telah diduganya, Liko Antek selalu berlaku sopan dan lembut Setiap kali menginap di rumah penginapan, pendekar ini selalu menyewa dua buah kamar yang berpisah, walaupun berdekatan Tak pernah sedikitpun Pendekar Siaw Lim Pai itu memperlihatkan sikap kurang ajar Kalaupun ada tanda-tanda bahwa pendekar itu tertarik kepadanya, maka hal itu hanya nampak pada pandang matanya yang kadang seperti orang terpesona Dan pada sikapnya yang lemah lembut Diam-diam, sebagai seorang wanita yang berperasaan peka, Liu Hwe A mengerti bahwa pendekar itu jatuh hati kepadanya Atau setidaknya menaruh perhatian besar sekali kepadanya Hal ini membuat ia merasa terharu sekali, akan tetapi juga bingung dan selagi tidur sendiri di waktu malam Ia suka menangis dan meratap kepada mendiang suaminya Ia seorang wanita yang cantik dan sehat, usianya baru 30 tahun Mungkinkah ia akan menyiksa diri, menjanda selama hidupnya OOO 0DW 0OO Susyok? Katanya Susyok hendak membawaku kepada ibu Mana ibu? Kenapa kita belum juga tiba di tempat ibu? Kita sudah melakukan perjalanan selama berhari-hari Paman, jangan bohongi aku Mana ibu, Susyok? Paman guru anak itu kini mulai merengek dan hampir menangis Ia seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang manis Akan tetapi pada saat itu ia nampak marah, sedih dan juga kecewa Ia adalah Kam Chin yang diajak Laikun meninggalkan Dusunta Bun Chung Memenuhi pesan kakek Choa Song Amat sukar membujuk Kam Chin untuk ikut bersamanya Akan tetapi Laikun mempunyai akal Setelah ia mengatakan bahwa dia mengajak anak Itu untuk mencari dan menyusul ibunya yang menghilang pada malam terjadinya penyerbuan penjahat itu Tentu saja Kam Chin menjadi girang sekali dan seketika ia menyatakan setuju Kini Laikun menghadapi anak yang mulai rewa dengan alis berkerut Sebagai sute dari ayah anak itu, mendiang Kam Senghin, dia mengenal benar watak Kam Chin Seorang anak yang dapat menjadi manis sekali, akan tetapi kalau sudah marah, juga menjadi anak yang rewel dan sulit diatur Mereka sudah melakukan perjalanan selama 10 hari, dan mulai pada hari kelima saja Kam Chin sudah selalu merengek dan marah kepadanya Sabarlah, Chin Chin Tempat ibumu jauh sekali dan kita belum sampai, terpaksa bermalam di rumah penginapan ini Mari kita makan Lihat, masakan yang kupesan ini enak sekali, bukan? Mari kita makan, lalu tidur dan besok pagi-pagi kita lanjutkan perjalanan kata pria itu dengan suara membujuk sambil menyodorkan mangkok dan sumpit ke arah anak yang sedang marah itu Dia seorang pria berusia 40 tahun, kurus jangkung dengan hidung agak besar dan macu kecil Dia adalah Laikun, murid Hekho Pang, sute mendiang Kam Senghin Karena dia pun masih membujang, dan tidak mempunyai keluarga lagi, maka setelah terjadi penyerbuan para penjahat yang membasmi Hekho Pang itu, Laikun tentu saja tidak betah lagi tinggal di Tabun Chung Maka, ketika menerima tugas dari kakek Choa Song, untuk mengantar murid keponakan itu kepada Won Housin Leong di Dusun Hang Chun, dia merasa gembira sekali Pertama, dia akan meninggalkan Dusun Tabun Chung yang kini nampak menyedihkan itu, apalagi Hekho Pang sudah dibubarkan, dan kedua dia akan bertemu dengan pendekar sakti Si Hon Beng yang sudah lama didengar nama besarnya dan dikaguminya itu Tak disangkanya, baru juga setengah perjalanan, Chin Chin sudah mulai rewel dan kini malah mogok makan Tidak, aku tidak lapar Susiok makan saja sendiri, kata Chin Chin sambil mendorong kembali mangkuk nasi itu Aku mau tidur anak itu, lalu turun dari bangku dan lari ke pembaringan Langsung saja ia meloncat ke atas pembaringan, menghadap ke dinding Laikun mengerutkan alisnya memandang ke arah murid keponakan itu dan menghela napas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Sudah beberapa hari ini dia selalu jengkel menghadapi Chin Chin dan mulai dia menyesali tugasnya yang ternyata tidak menyenangkan ini Beberapa kali bahkan dia sudah membentak Chin Chin kalau terlalu rewel Akan tetapi anak ini memang keras dan sukar diatur Dihadapi dengan sikap halus, tetap marah Kalau dikasari, bertambah marah Sulit memang Dia mengangkat kedua pundaknya dan melanjutkan makan sendiri Sejak siang tadi, Chin Chin tidak mau makan Hanya pagi tadi saja makan bubur semangkuk Anak itu memang bandelnya bukan kepalang Tiba-tiba Chin Chin membalik sedikit dan menengok kepadanya Laikun sudah merasa girang karena mengira anak itu mulai kelaparan Dan mau mengubah sikapnya, mau makan Akan tetapi Chin Chin yang kedua matanya merah karena tangis Yang ditahan-tahan itu berkata ketus Susiok, kalau besok kita belum tiba di tempat ibu Jelas bahwa engkau berbohong dan aku tidak mau lagi melakukan perjalanan bersamamu Makin mendalam kerut di antara alis Laikun Hatinya mulai panas oleh kejengkelan melihat sikap menantang anak itu Hem lalu apa yang akan kau lakukan kalau engkau tidak mau melakukan perjalanan bersama ku Tanyanya menahan marah Tidak perlu susok tahu Pendeknya, aku akan mencari sendiri ibu ku Laikun Menggebrak meja di depannya sehingga mangkok piring berdentingan Anak bandel Dengar kau baik-baik Kau kira aku kesenangan mengantarmu Aku hanya mentaati perintah kakek Choa Song Untuk membawamu kepada Won Ho Sin Leong Sihan Beng Kau tahu? Kita sedang melakukan perjalanan ke sana Dan engkau harus mentaati pesan kakek Choa Song Chin Chin melompat turun dari pembaringan Berdiri memandang wajah Laikun dengan marah Nah, benar saja Susiok telah bohong kepadaku Aku tidak mau pergi kemanapun Aku hendak mencari ibuku Bawa aku kembali ke tabun cung Aku mau mencari ibuku Melihat anak itu berteriak-teriak marah Hampir saja Laikun menamparnya Akan tetapi dia teringat dan menahan kemarahannya Mukanya merah sekali dan dia pun mengangguk Baiklah, besok pagi kita pulang Katanya singkat Agaknya Chin Chin juga puas dengan keputusan itu Dan ia pun kini mau duduk menghadapi makanan di atas meja Ia mengambil nasi dan sayur Mulai makan Agaknya timbul semangat anak itu ketika akan diajak pulang Akan tetapi Laikun sudah marah sekali Maka dia pun mendiamkan saja Dia merasa bingung Bagaimana dia dapat mengajak anak itu pulang ke tabun cung Setelah melakukan perjalanan setengahnya menuju ke dusun Hangcun Dan dia tidak ingin pulang ke dusun tabun cung Sehabis makan dan setelah pelayan menyingkirkan mangkok piring Dia hanya berkata singkat kepada Chin Chin Kau tidurlah, aku hendak jalan-jalan dulu Besok pagi-pagi kita berangkat pulang Chin Chin menegas Ya, pulang jawab Laikun singkat Lalu dia keluar dari kamar Menutupkan daun pintu kamar itu dari luar Dengan hati mengkal dia lalu berjalan-jalan di sepanjang jalan raya kota itu Kota Jigoan merupakan kota yang cukup besar Terletak di sebelah utara sungai Wongho Sedangkan Lokyang, kota raja Terletak tidak terlalu jauh dari pantai selatan sungai kuning itu Bahkan penyeberangan sungai dari utara ke selatan dan sebaliknya berada di kota Jigoan Maka TNTU saja kota yang menjadi pusat lalu lintas ke kota raja itu cukup besar Mempunyai banyak klosmen dan rumah makan Sudah lazim bahwa jika sebuah kota dikunjungi banyak tamu Maka selain perdagangan menjadi ramai Juga usaha hiburan berkembang biak dengan cepat sekali Para tamu itu membutuhkan hiburan dan mereka berani mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kesenangan Apalagi mereka adalah pedagang-pedagang yang mempunyai uang Setelah memperoleh keuntungan, mereka tidak sayang menghamburkan sebagian kecil keuntungannya di rumah-rumah judi dan rumah pelesir Karena dia tidak mengenal jalan, tanpa disadari laikun memasuki lorong yang terkenal di kota itu sebagai lorong pusat tempat hiburan Dia melihat rumah-rumah judi akan tetapi tidak tertarik Dia sedang mengkal, sedang marah karena kerewolan cincin Ketika melihat sebuah rumah minum yang dihias indah, dia tertarik Dipesannya arak dan kueh kering, lalu dia pun minum untuk menghilangkan rasa jengkelnya Kehadirannya sejak tadi diikuti sepasang metu yang jeli Metu seorang wanita muda yang wajahnya dirias cantik Sikapnya genit dan wanita itu memang seorang pelacur yang sedang mengintai korban di rumah makan itu Melihat laikun minum-minum seorang diri, dan nampak jelas bahwa pria ini adalah orang luar kota Pelacur itu melihat, seorang calon korban yang akan menguntungkan dirinya Ia menanti sampai laikun menghabiskan seguchi kecil arak dan kepalanya sudah agak bergoyang-goyang Ketika laikun minta tambah arak, pelacur itu menghadang pelayan yang datang membawakan arak Biar aku yang mengantarkan kepadanya, bisik pelacur yang dikenal dengan nama suisu itu Pelayan itu tersenyum Kalau pelacur itu berhasil, dia pasti akan menerima imbalannya nanti Diberikannya guci arak itu kepada suisu yang dengan langkah gontai, bibir tersenyum-senyum dan sikap memikat Membawa guci arak itu kepada meja laikun Silakan, tuan Ini tambahan araknya, katanya dengan suara merdu Laikun memandang kepadanya dengan alis berkerut Eh, siapakah nona suisu tersenyum sehingga nampak giginya berkilat di balik sepasang bibir yang merah Akan tetapi dengan luesya menutupi mulutnya dengan sapu tangan sutra Nama saya suisu, cuan dan saya menjadi pelayan cuan untuk malam ini Matanya mengerling tajam dan penuh daya pikat Laikun sudah setengah mabok Akan tetapi dia bukan anak kecil Dia seorang laki-laki berusia 40 tahun dan biarpun sudah setengah mabok Namun dia mengerti bahwa dia berhadapan dengan seorang pelacur yang memiliki wajah cukup cantik dan bentuk tubuh yang menggiurkan Hem, maaf, nona Aku tidak ingin melacur malam ini Katanya akan tetapi dia tidak menolak ketika wanita itu menuangkan arak dari guci ke dalam cawan araknya Suisu pura-pura marah Eh, jangan menghina, cuan Saya bukan pelacur Saya memang suka Menghibur tamu yang kesepian dan yang sedang menderita sedih Akan tetapi saya bukan pelacur murahan Laikun tersenyum sedikit dan minum araknya Bukan pelacur murahan tentu pelacur mahalan, pikirnya Akan tetapi dia memang sedang jengkel, membutuhkan hiburan dan agaknya wanita ini amat ramah sikapnya Menyenangkan kalau diajak bercakap-cakap Duduklah, nona Mungkin aku membutuhkan teman bercakap-cakap malam ini Wanita itu duduk di bangku, dekat dengannya dan melayaninya makan kue kering dan minum arak Dan memang benar dugaan Laikun, wanita itu amat pandai bicara, pandai bercerita dan pengetahuan umumnya juga banyak Pandai bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Jigoan Karena terpikat oleh gaya bicara Suisu yang ramah, Laikun memergunakan kesempatan itu untuk bersenang-senang Dari kakek Choa Song, dia menerima sekantung emas yang kelak harus diserahkan kepada pendekar sakti Sihan Beng Sebagai biaya hidup Chin Chin kalau menjadi murid pendekar itu agar jangan memberatkan penanggungan keluarga Sinaga Sakti Sungai Kuning Akan tetapi kemurungan dan kemarahannya terhadap Chin Chin membuat murid Hekho Pang ini lupa diri Bahkan dia agaknya seperti sengaja hendak menghamburkan uang itu untuk menumpahkan kemarahannya terhadap Chin Chin Dan Suisu memang seorang wanita yang berpengalaman dan cerdik Dari kare Laikun yang sudah setengah mabok itu membayar harga makanan dan minuman secara royal Ia pun gembira sekali dan tahu bahwa dugaannya benar Korbannya ini memang golongan kakap Maka ia pun memperhebat usahanya untuk menjatuhkan hati Laikun dan akhirnya ia berhasil memujuk ke Laikun untuk mengantarnya pulang Dengan senang hati Laikun mengantarnya dan ternyata bahwa tempat tinggal Suisu adalah sebuah rumah pelesir yang cukup terkenal di kota itu Yaitu rumah pelesir rang HWA, bunga merah Karena sudah mabok arak dan mabok kecantikan dan rayuan maut Suisu Laikun tidak memperdulikan banyaknya tamu dan para wanita muda yang cantik yang memenuhi ruangan tamu yang luas itu Juga dia acuh saja ketika seorang wanita berusia 50 tahun yang bertubuh gendut menyambutnya dengan ramah sekali Samar-samar dia mendengar bahwa Suisu memperkenalkan wanita itu sebagai Chiama yang diperkenalkan sebagai ibu angkatnya Tentu saja Chiama ini adalah Seng Mucikari, pemilik dan pengurus rumah pelesir itu yang ter senyum-senyum melihat Suisu mendapatkan seorang korban Ini berarti rejeki baginya, tentu saja Laikun, biarpun usianya sudah 40 tahun, pengalamannya dalam pergaulan dengan wanita tidaklah terlalu banyak Maka mudah saja dia jatuh oleh Suisu yang pandai dan berpengalaman itu Untuk beberapa jam lamanya, dia lupa diri dan dapat mereguk kesenangan, merasa terhibur dan lupakan segala kemurungan hatinya tadi Namun, setelah semua itu lewat, dia teringat lagi kepada cincin yang ditinggalkannya di rumah penginapan Teringat betapa besok pagi-pagi anak itu tentu akan menagih janji dan akan marah-marah lagi Maka, teringat akan ini, Laikun kembali menjadi murung, bangkit dan duduk di tepi pembaringan Tidak lagi menengok kepada Suisu yang baru saja melayaninya dan membuat dia merasa senang dan terhibur Melihat ini, Suisu memandang penuh perhatian, ikut bangkit dan merangkul dengan sikap manja Lai to aku, kakak Lai, engkau kenapakah? Mengapa engkau tiba-tiba saja menjadi murung? Sejak engkau minum seorang diri di rumah makan, aku sudah melihat engkau murung dan kelihatan marah Tadi engkau dapat melupakan semua kemurunganmu, akan tetapi sekarang kembali engkau murung To aku yang baik, apakah yang menyebabkan engkau murung? Ceritakan kepada Suisu, pasti aku akan dapat menghibur, Laikun menghela nafas panjang Teringat akan tugasnya, teringat akan kerewolan cincin Dia merasa penasaran dan jengkel sekali dan dia memang memerlukan seseorang untuk menumpahkan semua rasa penasaran di hatinya Maka, dia lalu menceritakan semua itu kepada Suisu Dianggapnya bahwa Suisu adalah seorang wanita yang baik sekali, yang amat mencintanya Demikianlah bodohnya pria kalau sudah berhadapan dengan wanita yang pandai mengembil Hatinya Betapapun gagahnya seorang pria, sekali berhadapan dengan wanita yang mampu menjatuhkan hatinya Dia akan bertekuk lutut dan menyerah Laikun tidak menyembunyikan sesuatu, mengharapkan nasihat dari wanita itu Diceritakannya tentang Hek Hau Pang yang dibasmi penjahat-penjahat liai Tentang kematian para pimpinan Hek Hau Pang Kemudian tentang tugasnya mengajak Chin Chin pergi ke Hang Chun dan tentang kerewalan Chin Chin yang membuat dia pusing sekali Setelah Laikun mengakhiri ceritanya, Suisu merangkulnya dan tersenyum Akan tetapi suaranya terdengar sungguh-sungguh ketika ia bertanya Lai Tau Ako, apakah anak perempuan itu cantik? Dan berapa usianya? Usianya baru lima tahun, akan tetapi ia memang seorang anak yang cantik Mungil, akan tetapi keras hati dan keras kepala seperti setan Laikun menjawab Bagus kalau ia cantik, akan tetapi sayang usianya baru lima tahun Tau Ako, engkau tadi berkata bahwa engkau hidup sebatang kara dan tidak ingin kembali lagi ke Tabun Chung Dan bahwa Hek Hau Pang sudah dibubarkan Tentu engkau sudah tidak ingin lagi kembali ke sana Bukan Laikun menggelengkan kepalanya Untuk apa aku kembali ke sana? Sudah tidak ada apa-apanya yang menarik kecuali kenangan pahit Nah, kalau begitu, mengapa susah-susah engkau hendak mengantar cincin ke tempat jauh Sedangkan anak itu roh dan membuatmu pusing? Kenapa tidak mempergunakan kesempatan yang tadinya menjengkelan ini berubah menjadi menguntungkan dan menyenangkan? Engkau akan terbebas daripada kejengkelan, dan akan mendapatkan keuntungan besar, eh? Apa maksudmu, suisu dengar baik-baik, Tau Ako Ibu angkatku, Chiama, tidak mempunyai anak kandung dan ia ingin sekali mengangkat anak perempuan yang mungil Biarpun ia sudah mempunyai beberapa orang anak angkat, akan tetapi mereka sudah dewasa dan Chiama merasa tidak senang Ia ingin merawat dan mendidik seorang anak angkat yang masih kecil Nah, kau serahkan cincin itu kepada Chiama, anak itu akan berada di tangan yang penuh kasih sayang Akan dididik menjadi seorang wanita yang pandai dengan segala pekerjaan wanita, dan kelak akan memperoleh jodoh seorang pria yang baik-baik, kalau tidak bangsawan tinggi tentu hartawan besar Dan sebagai pengganti uang lelah, kalau benar anak itu cantik jelita, engkau akan menerima imbalan sedikitnya seratus cil perak Kalau lebih cantik daripada yang kuduga, mungkin lebih dari itu ahlaikun terbelalak Dan kalau bukan suisu yang bicara, dia tentu marah sekali mendengar usul untuk menjual cincin itu Akan tetapi, dia sudah terpengaruh oleh suisu yang dianggapnya amat baik, maka usul itu menjadi bahan pertimbangannya Tapi, hal itu tak dapat ku lakukan, akhirnya dia berkata Kenapa, to aku? Apakah usulku itu tidak amat baik kalau kelak hal ini diketahui orang? Tentu aku dipersalahkan, mana mungkin? Engkau tidak menyianyakan cincin, bahkan menyerahkannya ke tangan orang yang benar-benar dapat merawat dan mendidiknya Mereka bahkan akan berterima kasih kepadamu, to aku, akan tetapi, menurut kakek Choa Song Cincin akan diserahkan kepada seorang pendekar sakti untuk menjadi muridnya, airh, to aku Cincin seorang anak perempuan, dan cantik pula menurut ceritamu Betapa sayangnya seorang wanita cantik kelak menjadi tukang pukul, galak, menjadi pembunuh dan tukang berkelahi Sayang kulitnya yang putih halus menjadi kasar dan keras Tidakkah seorang wanita lebih baik dan menyenangkan kalau menjadi wanita sepenuhnya, penuh kelembutan, kehangatan, penuh dengan kemesraan dan pandai dalam hal kesenian dan kebudayaan Bukan menjadi tukang berkelahi yang mengerikan laikun tersenyum Percuma bicara dengan seorang wanita yang sama sekali tidak mengerti silat, tentang perlunya seorang wanita menjadi pendekar Akan tetapi kini hatinya tertarik Kalau Cincin diserahkan kepada tangan yang baik, yang akan mendidiknya dan merawatnya baik-baik sehingga kelak Cincin menjadi seorang wanita yang pandai dan berguna Berarti dia telah melakukan usaha yang baik untuk putri suhengnya itu Dan dia tidak perlu pusing menghadapi kerwalan Cincin yang berkeras minta pulang karena ingin mencari ibunya, tidak mau diajak menghadap Wong Ho Sin Leong Ditambah pula dia mendapat 100 telparak yang dapat dia pergunakan sebagai modal kerja atau berdagang